Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jumpa lagi di channel Wali Telogomas. Berikut ini hasil Liga 1 hari ini pekan ke-8 Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Pertandingan antara Persis Solo vs PSIS Semarang berakhir imbang 0-0. Pertandingan berikutnya antara Persis Bandung vs Borneo FC berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persikabo Bogor. Gol Persikabo tercipta di menit ke-14 oleh Rian Kurnia, gol kedua oleh Tomoki Wada di menit ke-56 dan Gustavo Tokantins di menit ke-60. Sedangkan gol Borneo FC dicetak oleh Fajar Fathur Rahman menit ke-55 dan Mates Fatou di menit ke-67. Dan selanjutnya pertandingan antara Persija Jakarta vs Bayangkara FC berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persija Jakarta. Gol Persija dicetak oleh Kermencik di menit ke-13 dan 56. Sementara itu gol Bayangkara FC dicetak oleh Dendi Sulistiawan menit ke-11. Berikut adalah klasemen sementara Liga 1 2022 hari ini. Posisi pertama Madura United dengan 19 poin. Posisi kedua Borneo FC dengan 18 poin. Posisi tiga Bali United Denagan Torehan 18 poin. Sedangkan di posisi ke-4 PSM Makassar dengan 17 poin. Selanjutnya Persija 17 poin. Persita Tangerang 15 poin. Persikabo 13 poin. Persebaya 10 poin. Arema FC 10 poin. Sementara itu Dewa United 9 poin. PSS Sleman 8 poin. PSIS Semarang 8 poin. Bayangkara FC 8 poin. Persis Solo 7 poin. Persib Bandung 7 poin. Trans Nusantara 5 poin. Barito 3 poin. Persik 2 poin. Berikut ini top skor sementara Liga 1 2022 hari ini. Di posisi pertama ada Mates Pato dari Borneo FC dengan 8 gol. David Da Silva dari Persib Bandung dengan 6 gol. Lulinha dari Madura United dengan 6 gol. Gustavo Tokantins dari Persikabo Bogor dengan 5 gol. Ezekiel Fidal dengan 4 gol. Dan Ilyas Pasojevic dari Bali United dengan 4 gol. Berikut top asist sementara Liga 1 2022 hari ini. Di posisi pertama ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan 5 asist. Beto Goncalves dari Madura United dengan 4 asist. Fadil Sausu dari Dibali United dengan 4 asist. Bruno Dibal dari Persikabo Bogor dengan 4 asist. Sementara itu Esteban Vizcara dari Madura United dengan 3 asist. Dan Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan 3 asist. Demikian Sobatku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!